halo balik lagi kali ini nggak mau review gadget kayak speaker atau mainan yang lain tapi mau review gadget baru yang mungkin ada diantara kalian yang bakal nyinyir apapalah Dyson Dyson airwrap buat rambut karena rambut saya panjang jadi saya butuh hairdryer karena sebelumnya saya pakai hitgun hitgun tahu nggak ya kalau di Indo soalnya jarang sih orang yang pakai hitgun hitgun tuh intinya kayak hairdryer lah tapi biasanya dipakai sama pekerja-pekerja yang apa ya kayak di bangunan gitu ya soalnya belinya juga dibanding saya mau nunjukin dulu isinya apa aja ini sebenarnya sudah di unboxing sih ini bentuk boxnya bentuk boxnya kayak gini kayak ini kulit apa enggaknya nggak tahu ya ini Dyson airwrap kayaknya sih kulit ya dari harganya yang lumayan fantastis yaitu di sini ini harganya 799 dolar jadi sekitar di rupiahin kali 10.000 something 10.500 ya segitu sekitar 8 jutaan hanya untuk hairdryer itu harganya 9 jutaan mungkin kalian yang tanya ini di sini apa ini untuk hair hair curl jadi kayak untuk buat rambut kripting kalau misalnya dari dulu soalnya saya kan mau mau pernah mau manjangin rambut tapi dari dulu nggak pernah jangan dikira alat-alatnya gini tuh cuma untuk cewek ya cowok bisa pakai soalnya kan ada cowok yang rambut panjang siapa sih nggak butuh hairdryer apalagi kalau kamu punya rambut panjang nanti ini saya sudah buat foto video unboxing tapi belum saya review ya karena enggak menurut saya enggak begitu excited karena biasa aja tapi enggak tahu ya kalau yang ini mantap jiwa deh hairdryer Oke saya buka saya mau kasih lihat dalamnya apa aja dari boxnya aja ini udah kelihatan wow banget build quality nya mantap abis mantap jiwa dan oh my god bagus kayaknya sih kulit ya tapi enggak tahu kulit apa enggaknya gua kayak nggak bisa bedain coba baunya sih kayak kulit tapi nggak tahu deh oke layer pertama layer kedua layarnya tuh kayak gini ini kayak cardboard terus ini dalamnya pilihannya ini untuk attachmentnya ada satu dua ada berapa pieces 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pieces dan ini mesinnya ya terus dalamnya kayak gini ini enteng ya walaupun walaupun sudah dikasih attachment contoh ini ya dan ini gampang banget lepasnya ini cuman ini log tarik bawah lepas kalau mau masukin tinggal udah ini doang terus ini bagusnya ini bisa di rotate jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang waktu pakai attachment yang roll ini saya belum tahu gunanya untuk apa aja tapi yang jelas untuk para wanita yang nonton ini pasti tahu ya gunanya apa aja saya biasanya saya biasanya cuman makanya untuk ngeringin rambut ngeringin rambut sama buat rambut saya rada dikit gelombang dah itu aja saya nggak tahu detail guna-gunanya saya cuman ngasih tahu unboxing sama buat video rinci-rinci seperti apa sih bentuknya ini kalau misalnya bagi cewek yang pakai sering pakai ini ini kayaknya mungkin untuk kalau misalnya pas rambutnya diginiin terus dinyalain sambil diginiin kali ya diputer gitu jadi biar jadi bagusnya gitu jadi ini enggak kabelnya enggak ikut muter biar kayaknya aku pernah lihat video biar jadi kayak gini ini kali ya yang roll ini terus disini ada untuk setting panas ada ini yang dingin terus panas ke satu panas kedua terus sebelahnya sama sebelahnya ini apa ya speed-speed dari anginnya fan warna satu dua dan tiga yang ini satunya ini yang on ini bawah off tengah on atas ini nggak bisa di lepasin gitu ya ini kayak resist gitu ya jadi harus di tekan terus ini untuk udara dingin dan kalau yang ini bawahnya ini ada eh mana yang sini ini kan merah ada titik merah dan titik biru udah kalau yang bawah ini dingin yang dua dan tiga panas di dalamnya cuman ya gini doang sih aku mungkin kasih tahu attachmentnya ini buat roll yang roll-roll ada kelihatan panahnya ya jadi kalau untuk sebelah rambut sini mana-mana gitu terus ini yang roll ada kelihatan panahnya ya jadi kalau untuk sebelah rambut sini mana-mana gitu kayaknya ini yang gedean dikit dan ini yang kecilan dikit jadi mungkin kalau ini kalau yang untuk biar gelombangnya gede rambutnya dan ini kalau yang mau buat keritingnya lebih kecil lebih keriting lagi kali ya tahu deh udah itu aja sih that's it kalau menurut saya ini worth it banget karena em a few moments later powernya itu dahsyat banget kalau misalnya belum pernah pakai Dyson nggak tahu ya soalnya saya nggak pernah pakai hair dryer sebelumnya nggak pernah pakai hair dryer sih jadi saya tahunya ini ini tuh powernya airnya anginnya itu bener sadis banget sampai kan rambutnya gua sampai bagus banget pokoknya bagus kalau untuk kalian yang punya salon atau apalah ini bisa untuk kayak apa ya investasi dan aku yakin kalau misalnya dijual lagi tuh harganya nggak turun nggak turun banget lah tapi kalau misalnya kalau misalnya saya udah bosen dengan rambut panjang terus saya potong rambut kayaknya bakal aku jual worth it harus beli bagi cewek-cewek yang rambutnya panjang dan stylish harus beli saya cowok aja juga beli untuk ini ini emm oke cara pakenya gampang sih tapi ini reviewnya lain kali aja ya intinya ini kayak ada space gini untuk masukin rambut terus diteken terus muter masuk ke dalam terus jadinya keriting gitu lah oke thank you a few moments later oke tambahan video saya mau kasih tau lihat ke kalian seberapa powerfullnya anginnya ya ini saya set max semua anginnya 3 tapi udaranya dingin aja oke lihat ya nggak tapi nggak tahu ya dibandingin sama merk-merk yang mahal lainnya juga nggak tahu ya tapi ini ini karena desainnya itu yang unik airflownya itu tuh fokus banget ke satu arah jadi tuh kenceng banget oke contoh airflownya itu airflownya itu suaranya tuh bener-bener bagus banget, waktu ke salon hairdryennya tuh suaranya tuh berisik, dan ini tuh bagus banget, suaranya mirip kayak vacuum cleanernya Dyson jadi kayak mesin kelas atas gitu lah pokoknya, mantep banget waktu dapet ini nyoba uh, buset deh sadis suaranya aja waktu mula itu aneh keren banget lah, kayak pesawat jet gitu ya ini bikin disini bagusnya lagi, kalo kalian gak punya kipas angin, bisa pake Dyson, karena ini gak mesti bisa, gak mesti harus panas terus ini tapi gak tau sama hairdryer yang lain ya soalnya saya gak pernah pake hairdryer lain bisa diset dingin jadi bisa buat kipas angin ini jaraknya sekitar gini ya, coba aja tuh anginnya aja udah anginnya aja masih mantap jaraknya sekitar segini kenceng banget kan gitu ya 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 selamat menikmati